Intro Wakil wali kota Tangerang, Sarudin meresmikan pembangunan renovasi masjid Raudutuljana yang terletak di kunciran indah kota Tangerang, Provinsi Banten. Ia mengapresiasi semangat kebersamaan jamaah dalam pembangunan masjid itu. Sarudin menyatakan, membangun rumah ibadah itu cobaan dan tantangannya luar biasa. Setelah dibangun dengan megah, masjid harus dimakmurkan dengan ilmu dan memuasan bukan hanya finansial saja. Sehingga masjid menjadi pusat peradaban. Sarudin berharap LDI mampu menghadapi semua persoalan dengan semangat kebersamaan yang tinggi. di tengah-tengah masyarakat. Ya, mudah-mudahan masjid ini bisa dijadikan sebagai pusat peradaban. Pusat untuk menuntut ilmu, di mana bisa melahirkan generasi-generasi penerus bangsa. Untuk mencetak manusia-manusia yang soleh dan soleha. Ya, anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, ya kemudian berguna bagi nusia bangsa dan agamanya. Total dana yang dihabiskan untuk pembangunan masjid senilai 4 miliar rupiah. Dana tersebut merupakan sedekah warga PC LDI Pinang yang kompak demi mendapatkan masjid yang megah dan nyaman. Ketua DPD LDI Kota Tangerang, Muhammadiyah pun mengapresiasi peresmian renovasi masjid tersebut dan berharap masjid bisa berdampak baik bagi lingkungan sekitar. Kami juga tentunya ya dengan penuh syukur ya, syukur Alhamdulillah pembangunan masjid ini bisa selesai ya. Dan ini suatu kemanggaan juga buat seluruh warga ya, LDI di Kecamatan Pinang, khususnya di Kelurahan Kunciran Indah ini ya. Jadi pemanfaatan masjid ini ya benar-benar bisa membentuk generasi-generasi yang andal ya tentunya dengan program Tri Sukses ini ya, itu bisa betul-betul tercapai dan bisa menghasilkan generasi-generasi yang unggul tentunya. Muhammadiyah berharap masjid tersebut menjadi pusat kegiatan umat Islam di wilayahnya. Meskipun dibangun warga LDI, ia membuka pintu bagi warga sekitar yang ingin beribadah dan berkegiatan di masjid tersebut. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khayroh telah menonton.